Hai dosis datang Oke teman-teman so di video kita kali ini gua akan main STD lagi dan kemarin ya tiba-tiba Tiba-tiba nih STD kayak update tapi gak ngomong-ngomong guys jadi gua nggak tau sih antara update atau emang baru dikeluarin ya karena ada satu B6 baru ternyata ya Gak cuma Mihawk jadi cuy yang di update kemarin tuh itu gak cuma Mihawk jadi sekarang ada Lemilia B6 ya si Emilia nih Emilia Tan Gak mau liat nih Emilia nih Emilia Emilia dari Zero teman-teman ya ternyata dia ada B6 ya dan kan sebenernya Lemilia ada B3 nya teman-teman ya Tapi entah kenapa dia belum bisa di F-off untuk sekarang kayaknya kayaknya ya atau mungkin emang gak bakal bisa di F-off Gua kurang tau juga sih tapi sampai saat gua rekaman ini si Emilia ini gak bisa di F-off teman-teman dari B3 nya ya Ntar kita liat deh kalo gak salah si Ra'uf ini karena gua pake punyanya si Ra'uf Gua pake akunnya si Ra'uf nih untuk ngeliat si Emilia ini teman-teman ya Gua pinjem punya dia ntar gua coba liat dulu di akun dia apakah di akun dia itu dia punya si Emilia B3 nya apa enggak Ntar kita liat teman-teman ya oke ya ini kalian bisa liat teman-teman ya bahkan si Ra'uf punya yang B3 nya nih si Emilia Dan dia gak bisa di F-off ya jadi ini Emilia B6 ini ini bener-bener baru teman-teman Bener-bener new unit ya kalian gak bisa dapetin dengan cara apapun kecuali kalian gacha di banner yang Z Itu untuk saat ini sih pas gua rekaman ya mungkin nanti diubah gua gak tau juga harusnya sih bisa evolve ya Karena dia kan di unit yang sama gitu kan si Limit ya walaupun ini ultimate gitu tapi ya ini kan evolusinya gitu harusnya ya Cuman gua gak tau sih ya mungkin aja berdoa aja semoga bisa di-evolve teman-teman ya karena kemarin gua coba untuk dapetin si Emilia ini Emilia MB6 ini gua ngabisin 2000 Emerald itu gak dapet Dan gua langsung skip aja lah mendingan skip aja lah gak usah buang-buang Emerald gitu kan Karena gem berharga bacu itu 2000 aja gua udah 4000 gem selalu hilang loh gak dapet gitu bayangkan gitu kan Jadi yaudahlah teman-teman mendingan kita coba liat punya si Ra'uf aja ya By the way si Ra'uf udah level 90an dan nanti kita coba bandingin sama Uru gua ya kan Eh sebenernya Uru dia juga punya Uru sih Ya ntar pokoknya kita bandingin sama Uru deh Uru gua juga levelnya sekitar 90an Kalo dia kan levelnya 100 kan jadi agak jauh gitu walaupun cuma 10 level sih Ya 10 levelan gitu sih Tapi yaudahlah ntar kita coba liat aja teman-teman kita akan sedikit bandingin ya Karena si Emilia ini katanya menggantikan Uru Kita liat aja nanti teman-teman ya Let's go kita langsung aja Oke teman-teman ya jadi kita udah di dalam game ya Kita akan langsung aja melihat si Emilia ini teman-teman ya Dan ya dia awal-awal udah con EOI dan dia R-Unit Jadi ini bener-bener sama banget kayak Uru ya Cuma bedanya dia memang range-nya rada kecil sih Emang 45 ya untuk R-Unit itu rada kecil dibandingkan dengan Uru ya teman-teman Kita akan taruh Uru gua ntar di sebelah sana Ntar kita akan bandingin ya karena dia harganya murah 500 Jadi gue rasa dia bisa jadi early unit Kita akan bandingin early unitnya bagus sama ada teman-teman ya Antara si Emilia sama si Uru ini teman-teman ya Uru-nya gua akan pake Uru gua yang levelnya masih 88 Jadi cuma beda dua level pak ya By the way sekarang kita akan ngeliat dari Uru gua dulu Liat dari range-nya teman-teman ya Kalian bisa kalian bisa liat disini nih ya Kalian bisa liat nah Dia tuh range-nya 65 teman-teman ya awal-awal ya Dan SPA-nya 3 Dan damage-nya 2.500 untuk level 88 Gak dikasih apa-apa ya teman-teman ya Kita akan liat si Emilia 2.000 ya damage-nya memang lebih kecil SPA-nya 5 lebih gede Range-nya 45 lebih burig juga Tapi harganya lebih murah cuy Kalau kalian mau liat ya Nih si Emilia tuh harganya cuma 500 Jadi kalian bener-bener baru awal-awal Itu kalian bisa langsung nge-spawn si Emilia ini Sedangkan kalau si Uru Nah kalian mesti tunggu dulu 1 wave lah 1-2 wave lah ya Baru kalian bisa nge-spawn si Uru ini Untuk early teman-teman ya Jadi itu pertama bedanya ya Mari kita langsung aja Kita langsung spawn saja Itu di yang pertama Di pad yang kedua Kita spawn juga teman-teman ya Kita akan liat animasinya kayak gimana Emilia Oke Gila keren sih Animasinya nembak-nembak kayak gitu ya Dan dia langsung nge-freeze awal-awal teman-teman Kalian bisa liat ya Dia awal-awal langsung nge-freeze Itu freeze ya Bukan stun ya Kalau yang buruk kemarin mungkin memang stun Tapi yang ini enggak Ini udah pasti freeze teman-teman Ini udah pasti unit elemental Kalian bisa liat ya Karena ada efek kayak kotak gitu Nge-freeze sama kayak Todoroki Dan Uru tidak ada freeze sama sekali Tapi dia SP-nya 3 ya SP-A 3 Itu yang bikin dia bagus Beda sama si Lemilia Lemilia Di wall pun dia 5 Dan range-nya kecil Damagenya pun gak terlalu gede Tapi dia freeze pak Itu yang bikin lumayan sih menurut gue ya Menurut gue Itu yang bikin dia lumayan gitu Kalau dibandingkan sama Uru ya Oke Sekarang kita langsung aja Upgrade Kita akan ngeliat ya teman-teman ya Apakah damage-nya bisa menyaingi Uru Karena katanya dia bisa menggantikan Uru Makanya kita liat dulu teman-teman ya Oke Kita langsung aja upgrade yang pertama Harganya cuma Rp1.000 Dan ya nambah damage Rp3.600 Ya normal lah ya Harga Rp1.000 Masih termasuk murah lah Oke ini udah Rp5.000 Oke kita upgrade lagi Upgrade yang kedua Rp1.500 Dan nambah damage-nya hampir Rp7.000 Ya anggap lah Rp7.000 ini Nah harganya cuma Rp1.500 Nambahnya Rp7.000 Lumayan banget gak sih Oke Alright upgrade Ini cepet banget sih Kita Upgrade yang kedua deh Kita samain Kita samain Urunya sampe upgrade yang kedua Gitu kan Rp8.900 SPLnya masih 3 Sedangkan ini Udah Rp12.000 Si Beda kan Padahal awal-awalnya tuh kalah loh teman-teman Gue juga bingung gitu Awal-awal loh kok Baru upgrade kedua Udah beda gitu Ini damage-nya lebih gede Jauh banget gitu kan Itu Rp8.000 loh Rp8.900 gitu Ya Rp9.000 lah Rp9.000 Dan ini Udah Rp12.000 Pak Udah mau Rp13.000 Baru 2 kali upgrade loh Dengan harga yang relatif sama sih Rp1.500 ya Dan kalo Uri Ini dijual cuman Rp1.400 Kalo Lemelye dijual Rp1.500 Berarti ya Kita baru upgrade paling Rp3.000an gitu Total ya kan Rp3.000 udah beda banget Damage-nya teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung aja pak Upgrade si Lemelye-nya lagi Upgrade yang ketiga Rp2.500 Dan dia nambah damage-nya Rp8.200 Teman-teman ya Untuk harga Rp2.500 Wow Ini GG sih Ini GG sih menurut gue sih teman-teman Ya Rp20.000 Bayangin update ketiga aja Itu damage-nya Rp20.000 Sedangkan Uru ya Update ketiga kita lihat nih Uru update yang ketiga Itu dia Rp13.000 Dan SPA-nya 5 pak Udah berubah ya Update ketiga SPA-nya 5 sih Uru Damage-nya Rp13.000 Ini udah Rp20.000 teman-teman ya Ya jadi ini udah GG sih menurut gue sih Menurut gue ini udah GG banget sih teman-teman Apalagi dia nge-freeze ya Itu udah plus banget sih menurut gue sih Karena dia nge-freeze gitu Oke Sekarang kita langsung aja Kita langsung upgrade aja teman-teman Upgrade yang keempat Ini update-nya sebenernya gak banyak sih Mungkin cuma 6 ini Apa mungkin 7 kali Oke Upgrade yang keempat teman-teman ya Dia harganya Rp3.000 Nambah range Akhirnya nambah range gitu kan Jadi Rp60 Iya kan Jadi Rp60 Iya jadi Rp60 Lalu nambah damage-nya Rp7.800 Plus Ice Shard teman-teman ya Ice Shard Hmm oke Dan dia jadi circle AOE-nya gede banget Wow alright Circle AOE-nya gede banget Awal-awal cuma segini Sekarang jadi segede ini Dan apakah dia masih nge-freeze Pas dia Ice Shard Ntar kita lihat teman-teman ya Kita lihat Si Uru dulu nih Uru sampai upgrade yang keempat teman-teman ya Kita kasih lihat ke kalian ya Ini Adalah circle AOE-nya si Lemilia Dan ini adalah circle AOE-nya si Uru Ya kalian bisa lihat ya Circle AOE-nya si Lemilia di level keempat aja Di upgrade yang keempat Itu udah lebih gede ya Pak Circle AOE-nya teman-teman ya So ya Ini damage-nya udah Rp28.000 Uru damage-nya Rp18.000 Udah beda Rp10.000 Padahal levelnya ya kurang lebih sama Cuma beda dua level gitu kan Kurang lebih sama Gila sih Gila sih Oke sekarang kita lihat dulu Ice Shard kayak gimana animasinya Pak Gue penasaran gitu kan Kita akan lihat animasinya Uh alright Uh gila Dibekuin Pak Uh Beku tetep freeze ya Tetep nge-freeze Ini gila ini keren banget sih Ini keren banget nge-freeze Damagenya Rp28.000 Wow It's good man Rp28.000 ya Oke Let's go Kita upgrade aja Upgrade yang kelima Harganya Rp3.500 Nambah Rp10.000 Damage Wow Alright Oke Update yang terakhir teman-teman ya Kalian bisa lihat range akhirnya Dia gak nambah range sama sekali Gak nambah SPR sama sekali Berarti dia dari awal sampai akhir SPR tetep 5 Which is good Gak nambah sama sekali Good Gak berkurang sayang sih Coba kalau berkurang jadi 4 gitu Atau 3 Wah ini pasti gigi banget sih OP banget Cuman ini 5 ya 5 oke lah 5 tuh termasuk Termasuk oke lah teman-teman Kalian bisa lihat ya Ini padahal dari Rp700.000 loh Lumayan banget sih Lumayan banget loh Dia bakal gak dibuva apa-apa Oke let's go Kita langsung aja Update yang paling terakhir ya Ini ada Blizzard Ini gue gak tau nih apa Mungkin animasinya Oke harganya Rp4.000 Dan nambah damage nya Rp12.000 Alright ya Ini udah Full upgrade Yang kalian bisa lihat Oh dia ternyata skill teman-teman ya Skill Blizzard Entah kita lihat skill Blizzard tuh ngapain ya Dia berarti damage nya sampai akhir Itu Rp52.000 teman-teman ya Dengan SPR 5 Dan range nya Rp60.000 Memang range nya agak kecil sih Rp60.000 untuk Untuk R unit Itu agak kecil Oh tapi liat Circle AOE nya pak Tambah gede gak sih Bentar gue cek dulu Apakah Circle AOE nya Tambah besar dari yang pas Ishar Kita liat No Enggak ya Berarti Circle AOE nya tidak bertambah ya Dia tetap Circle AOE nya sama Sampai akhir Gak nambah gede gitu kan Kita coba liat Uru gitu Uru kita akan upgrade Sampai ke paling akhir Teman-teman ya Oke Uru Untuk Uru Damage aja Rp46.000 pak Udah kalah Udah kalah Memang Memang kalah Memang kalah Tapi range kalian liat Dua kalinya Si Lemilia teman-teman ya Dua kali Lemilia Jadi kalian bisa Ya kalian bisa Pilih-pilih deh tuh ya Kalian mau range Atau kalian mau damage Ini damage nya gila sih Rp52.000 pak Udah bedanya lumayan jauh gitu kan Rp46 Eh gak beda Gak beda jauh banget sih Rp46 ke Rp52 Gak jauh banget lah teman-teman ya Tapi dia nge-freeze Si Lemilia Nah bingungan lu mau pilih yang mana Hahaha Oke Sekarang kita akan coba Untuk pake Si Blizzard ini Blizzardnya apaan ya Kita coba aja deh Kita coba spawn aja Kita bikin sejuta deh Kita bikin Agak sejuta gitu Tebel ya Kita spawn agak banyak Biar kita bisa ngeliat Ngapain dia teman-teman ya Oke Blizzard Dia pake serang biasa aja Udah nge-freeze Kita coba Blizzard teman-teman ya Blizzard Oke Oh wow Itu Blizzard baru dan Oh oke Apakah langsung mati Oh Gak juga sih Gak juga ya Damagenya kayaknya Sama aja gitu Apa gara-gara ada uru Bentar Uru hapus dulu lah Uru Uru hapus dulu lah Minggir uru Oke Aduh kita gak bisa ngeliat Blizzard ya pak Gue taro lagi deh Gue taro lagi deh Gue taro Lemilia lagi Gue taro Lemilia lagi Kita langsung aja Blizzard lagi teman-teman ya Apakah ini Global cooldown Apa enggak ya Blizzard Pakai lagi deh Apa kita pake lagi ya Coba kita pake lagi deh Kita pake lagi Kita coba lagi deh Gue penasaran pak Blizzardnya itu Dia ngapain sebenernya Apakah nge-freeze Kita spawn lagi Spawn 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 yang banyak Kita langsung Blizzard lagi teman-teman ya Blizzard Oke gue gak Gak begitu ngerti sih Blizzard ini ngapain ya Gue gak ngerti sih Mungkin dia nge-freeze Nge-freeze kayak Aokiji mungkin ya Satu map mungkin Atau apa Atau cuman yang di area dia doang Gue kurang tau nih anjir Dan gue gak bisa Ngasih liat juga gitu Karena dia Efeknya begini Kalau gitu efeknya kita matiin dulu deh Efeknya kita matiin dulu Biar kita bisa ngeliat Apakah DMC GG apa enggak teman-teman ya Ih tapi mati loh Wih gila gokil Itu sejuta loh Mati anjir Gokil loh Kita liat apakah dia udah bisa Hmm gak sih Blizzardnya lumayan lama ya Blizzardnya lumayan lama loh Cooldownnya loh Oke Iya dia nge-freeze Nge-freeze tuh udah pasti ya Cuma gue ngerti ini Blizzard Apakah dia Kita taruh lagi deh Kita taruh lagi Kita coba Blizzard ya Ini gue hapus dulu yang lain oke Gue hapus Biar gak Nyaru gitu DMC ya Kita hapus Sekarang kita coba Blizzard teman-teman ya Ini segini Langsung mati apa enggak Blizzard Enggak 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 langsung mati Ngapain dia Gue gak ngerti cok Blizzard ini ngapain cok Atau gini dulu deh Kita coba liat Damagenya si Lemelia Kalau di buff dulu deh ya Kita liat Damagenya Lemelia Kalau di buff deh Mendingan kayak gitu deh Kita liat dulu damagenya Kita buff dulu Kita liat damagenya berapa Baru ntar kita coba lagi deh Karena ini Kayaknya ada global cooldownnya nih Kayaknya ya Jadi kalau kalian udah pake sekali Walaupun kalian bisa pake lagi Di Lemelia yang lain Itu dia gak ada efeknya Kayaknya ya Kayaknya nih Gue gak ngerti juga dia ngapain cok Gak ada penjelasannya gitu kan Sekarang kita liat Untuk full buff teman-teman Kita liat berapa tuh 150 ribu pak 150 ribu SPA 5 Rangenya memang burik sih Jujur ya Rangenya memang burik Tapi gapapa Range bisa diakalin Pake blue orb bisa Pake Merlin bisa Jadi harusnya range gak jadi masalah gitu Walaupun dia 60 ya Jadi gak masalah-masalah banget sih Dan harganya pun Kalian bisa liat Dia 16 ribu ya Jadi ya lumayan mahal sih Kalau dibandingin sama uru Uru itu kalau gak salah 12 ribu deh Uru tuh kalau gak salah 12 ribu doang Kalian bisa liat Uru 6 ribu Ya bener ya 12 ribu ya Ini 8 ribu Berarti ini 16 ribu gitu Ini cuma 12 ribu pak Ya uru lebih murah sih Lebih murah Lalu Range nya Jauh lebih jauh gitu kan Dua kayak lipat ya bahkan SPA nya sama Damage nya Bahkan yang level 100 aja Itu gak bisa nyaingin level 90 loh Berarti damage nya si Lemelia ini gede Sebener sih temen-temen ya Lumayan gede sih damage nya sih Kalau untuk damage Gue lebih milih Lemelia sih Apalagi dia nge-freeze gitu kan Itu udah Plus banget buat gue sih nge-freeze ya Aduh gue gak bisa Gue gak bisa ngecek Apakah dia nge-freeze air Atau enggak Setau gue sih bisa temen-temen ya Tipenya Oh ini ada nih Bisa kita bisa cek pak Kita bisa cek Kita coba Air unit bisa kah? Ah ada air Kita coba air ya Kita coba air unit gitu Kita liat apakah dia nge-freeze air unit ya Kalau dia nyerang Kita coba Karena katanya Dia bisa nge-freeze air unit Jadi mari kita coba liat aja temen-temen ya GG Kalian bisa liat barusan Dia nge-freeze air unit pak Lemelia nge-freeze air unit Kalian bisa liat ya barusan ya Si Kita coba Nah nge-freeze Nge-freeze Bayangkan Gila Ini poin plus banget buat gue sih Ternyata dia bisa nge-freeze air unit ya Wow Ini GG sih Gue gak nyangka-nyangka dia bisa nge-freeze air unit Gila gokil Gokil Oke Aduh gue antara Pilih range Atau pilih kelebihan Semua yang Emilia punya gitu kan Kalau gue Jujur ya Gue lebih milih Emilia sih Ya Karena ya walaupun range-nya memang kecil Tapi dia bisa nge-freeze pak Circle EOI-nya pun itu Gedean Emilia kayaknya sih Sampai akhir pun kayaknya gedean Emilia Kita coba deh Kita coba sampai akhir tuh gedean mana Kayaknya sih Emilia sih Iya gak sih Kayaknya nih Oh No 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 Enggak Uru lebih gede sedikit ya Uru lebih gede sedikit kalau kalian perhatiin Ya Circle EOI-nya Uru lebih gede sedikit Oh my god Oke Tapi freeze loh Nge-freeze air juga loh Kita coba blizzard deh Kita coba blizzard lagi deh Ini udah kelar belum sih cooldownnya Udah kelar lah ya harusnya ya Harusnya udah kelar sih Kita coba deh Kita coba Kita coba Blizzard oke Kita coba Kita Shinzo Sasageo lagi Shinzo Sasageo Abis itu kita blizzard gitu kan Shinzo Sasageo Dan kita Blizzard Oke Gue gak ngerti ini blizzard ngapain sih Sumpah gue gak ngerti blizzard ini ngapain co Gue gak ngerti sampe sekarang Apakah ini dia kayak Aokiji Kayaknya sih kayak Aokiji sih Kayaknya ya Jadi kayak area gitu Satu map mungkin ya Ah gue Gue udah gak ngerti sih Ya Tanpa skill blizzard aja Menurut gue udah worth it sih Cuman kayak gue gak tau nih Ini kalo kalian tau ya Kalian coba komen di bawah deh cuy Kalian coba komen di bawah Apakah skill blizzard ini ngapain gitu Gue kurang tau soalnya Kalian komen aja ya Kalian kasih tau ke yang lain Kalo kalian tau So ya Kayaknya video kita cukup sampe sini aja Kalo menurut gue Gue lebih pilih Lemilia kayaknya Karena dia nge-freeze air juga Itu udah point plus banget sih menurut gue Nge-freeze air unit ya Itu bagus sih Bagus ya Apalagi kalo misalkan kalian Mainnya storynya udah Udah yang level-level tinggi gitu kan Itu air unitnya dajol pak Sumpah pak Air unitnya ngeselin banget sumpah Apalagi Di infinite mungkin Kalian mau pake di infinite Mungkin kayaknya bisa sih Nge-freeze air unit Ini soalnya Baru kali ini ada unit Yang bisa nge-freeze air unit gitu kan Yang kita tau bisa nge-slow gitu Si Ichigo Nah mungkin dia bisa ngebantu pak Jadi di-freeze dulu Supaya dia berhenti senjenak gitu kan Biar si Ichigonya bisa nyerang gitu loh Karena kalo di infinite gitu Terlalu cepet gitu kan Nah itu susah banget sih Untuk di-slow Jadi I don't know It's maybe good Maybe bagus Mungkin bagusan Uru I don't know Tapi kalo gue sih lebih milih Lemilia sih Kayaknya gue masih dapetin nih Lemilia nih Pertama damage-nya lebih gede gitu kan Damage udah pasti lebih gede Range Walaupun dia lebih kecil Bisa kita kalin SPL-nya 5 Oke lah Not bad lah Not bad SPL-nya 5 dari awan sampai akhir Itu not bad lah Karena si Uru pun 5 juga gitu kan So ya Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Kalian tentukan sendiri Kalian lebih suka yang mana Atau kalian debatnya di komen ya temen-temen ya Mungkin ntar ada temen-temen yang lain bilang Oh aku lebih suka yang ini Aku lebih suka yang ini Gitu mungkin ya temen-temen ya So ya Thank you buat kalian semua yang menonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe kalau gak suka Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Cok